Jelang Natal dan Tahun Baru kebutuhan masyarakat akan bahan pangan cenderung mengalami peningkatan. Harga bahan pangan di sejumlah pasar tradisional masih relatif stabil. Pemerintah menjamin stok bahan pangan Jelang Natal dan Tahun Baru dalam kondisi aman dan juga memadai. Jelang Natal dan Tahun Baru, Satgas Pangan Polres Jombang, Jawa Timur menggelar sidak ke sejumlah pasar tradisional. Sidak harga pasar Jelang Natal dan Tahun Baru dilakukan oleh Satgas Pangan bersama Dinas Pasar Kabupaten Jombang. Satu persatu lapak pedagang didatangi petugas untuk mengecek harga, diantaranya daging, beras, minyak goreng curah, telur, hingga daging ayam. Petugas menemukan kederaksamaan harga pada daging ayam. Di pasar pon, harga daging ayam mencapai Rp33.000 per kilogram, sementara di pasar lagi harga daging ayam per kilogramnya lebih mahal, jadi Rp34.000. Di Pati, Jawa Tengah, tim gabungan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Polres Pati dan Perumbulok melakukan inspeksi mendadak di pasar tradisional. Sidak digelar di pasar Puripati dan Rogo Wangsan. Di kedua pasar ini, petugas menemukan harga bahan pokok masih stabil. Kenaikan harga hanya terdapat pada beberapa komoditas pangan, antara lain bawang merah yang naik Rp500 per kilogram, dari harga Rp24.500 menjadi Rp25.000. Sementara harga telur turun dari Rp23.000 menjadi Rp22.000. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Kementerian Perdagangan, Tuti Prahas Tuti, menjamin tidak ada lonjakan harga pangan saat perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Yang mungkin akan melonjak, sepertinya tidak ada ya. Kita soalnya sudah mengantisipasi Pak Mendak, sudah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh perwakilan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di 34 provinsi pada tanggal 11 November yang lalu. Dan itu sudah disepakati bahwa mereka akan, para kadis ini akan turun beserta dengan Satgas Pangan. Kemudian mulai tanggal 16 November kemarin kita sudah melakukan juga rapat koordinasi di daerah. Jadi kita sebar seluruh para eselong satu, para pejabat Kementerian Perdagangan, disebar ke 15 daerah khususnya yang terutama, Jawa hampir semua, terus kemudian dan provinsi yang kebanyakan adalah beragama Nasrani, karena fokusnya adalah itu permintaan banyak terkait dengan, pasti terkait dengan supply dan demand, sehingga kita fokuskan ke daerah-daerah yang memang mayoritas beragama Nasrani. Dan sudah mulai sampai akhirnya nanti kita akan turun seminggu sebelum Natal. Jelang Natal dan tahun baru kebutuhan masyarakat akan bahan pangan cenderung mengalami peningkatan. Selain ketersediaan pangan yang memadai, masyarakat juga berharap harga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan.